Gak ada embryonya lah, gak bisa netes lah nantinya Kosong berarti Pak Bahasa Inggris Jadi yang perlu kalian siapkan tuh jelas Brodedragon nya doang Iya lah Nah ini salah satu indukan betina saya nanti lihat Yang tadi makan jangan kering Ini gak pernah berhenti lapar tuh 12 udah oke ya Fi Kemarin total berapa tuh, 17 ya? 17 Ini udah busuk nih Ini dalam dulu Pak Ini ada Aduh ada udetnya, udah ada ulatnya nih Halo teman teman Welcome back to my channel Nah sore ini jam berapa nih? Salah tujuan Salah tujuan ya Fi Salah tujuan saya lagi nyemili jangkrik teman Nyemili jangkrik Hei Habis nyemili jangkriknya Habis nyemili jangkriknya Ya jadi hari ini saya bakal ulas tentang Telur BD yang sudah terinkubasi kurang lebih 2 minggu Nah waktu pertama kali kita cek Ya kan? Waktu pertama kali kita cek Kita habis ambilin itu Nah disitu saya udah lihat nih ada beberapa yang invertil Tau invertil gak Fi? Enggak Tumpah gak tau Angel Angel Invertil tuh maksudnya Jadi Gak ada embryonya lah Gak bisa netes lah nantinya Kusum berarti bahasa Inggris Kusum Nah ya Jadi ada beberapa yang invertil Jadi itu wajar sih ya Karena dalam Satu Memang kalau ada Bird the Dragon yang Waktu nelor Full semuanya Kertil Dan bisa netes Mulus semua itu juga ada Saya dulu sempat punya indukan seperti itu Tapi Yang punya galuh kemarin saya lihat ada beberapa yang invertil Dan itu wajar-wajar saja Bukan berarti penangannya salah atau apa bukan berarti kayak gitu Jadi Masih wajar Kalau ada satu dua itu masih wajar Tapi kalau sampai full itu Kayaknya Mungkin malnutrisi atau kekurangan nutrisi Gitu loh Fi? Indukanya kurang Berat lagi Iya Kurang joss Gitu Nah Sebelum saya cek Telor-telornya saya mau cerita dulu nih Kalau buat temen-temen yang mau Breeding Bird the Dragon Jadi yang perlu kalian siapkan tuh Jelas Bird the Dragon-nya doang Iya lah Ya sepasa Masa Mau ternak Bird the Dragon Nyapinya Soang Ya Jadi Bird the Dragon indukan yang cocok buat di Breeding itu Usia Atau usia untuk aman breeding ya Usia aman breeding itu satu setengah sampai dua tahun Fi Jadi Bukan berarti satu tahun udah breeding itu bisa Satu tahun udah dikaminkan bisa Tapi Banyak resiko yang didapat Yang pertama Ya telurnya mungkin nggak baik Yang kedua Egg binding Atau Si BD itu bertelor Di perutnya ada telurnya Tapi dia Nggak kuat buat ngeluarin Oh Nah Akhirnya mati sama indukannya Iya Iya Ya malah Makanya Batas Kalau menurut saya sih Satu setengah sampai dua tahun itu sudah oke Kalau jantan tuh sebenarnya satu tahun tuh Satu tahun kurang Sudah dirai awal sih sebenarnya Ini miranya puber lah Sudah ngebet Sudah ngebet Sudah ngebet Enak Nah Kalau yang bertina Kalian Usahakan segede ini lah Paling enggak nih Nah ini salah satu indukan bertina saya Nanti lihat Yang tadi makan jangkrik Ini nggak pernah berhenti lapar tuh Gini terus tuh Hei 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 Sampai Kedigit saya pernah Ya Kita taruh sini dulu Jadi Nah indukan bertina tuh yang segini ini sudah cukup lah buat kalian breeding Oke lanjut Sekarang kita cek yuk telur bedenya yuk Kita taruh dulu Agak berantakan ya disini ya Jadi saya taruh di serofoam Supaya suhu dan kehangatannya terjadi biasa Supaya stabil lagi Ini saya kasih lihat Ini telurnya Gak lupa apa sih ya Gak lupa 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 ya Nah Ini teman-teman kalian bisa lihat Kayak gitu nih filmnya Saya cuman gituin doang Simple Nih teman-teman Wah ini bagus-bagus semua nih telurnya nih Kalian bisa lihat Tuh Gak ada yang selak Kalau ini ya Ini 12 berarti ya 6, 6, 12 ini sudah oke lah Kayaknya gak ada masalah nih Kita tetep Jadi ini kita balikin 12 sudah oke ya Fi Iya Kemarin betul berapa tuh 17 ya Bi 17 17 Gak oke Yang ini nih Kayaknya kemarin aku lihat udah ada yang busuk-busuk Nah Ini teman-teman Set Set Duh Udah busuk nih Nih Ini udah busuk nih Hidang juga Pak Ini ada Aduh ada udetnya Udah ada ulatnya nih Oh nooo Kelihatan gak tuh Terlalu terang ya Terlalu terang ya Kecil-licil ya Bauditnya Pak Iya Kelihatan gak Bauditnya Bauditnya Pak Iya Itu telurnya Ininya keterang Aduh Ini harus diambil nih Karena Dia nanti bisa Mempengaruhi ke telur yang lain Kelihatan gak sih Nah keliatan Kelihatan Kelihatan ya ulernya ya Nah ini harus kita buang amankan Ini satu lagi nih Ini Ini Lebih banyak Kelihatan gak Kelihatan Bulatnya Ya Ini kalau invertil Terus kita inkubasi Karena dia lembab Jadinya busuk seperti ini Nah ini masih ada dua Ini ada satu nih Saya belum tahu nih Ini vertil apa enggak nih Ini agak kuning sih coba kita lihat, harusnya pakai HP nah, ini kita cek begini perbitannya kelihatan nah, ini kuning kosongan doang ini juga inverti kelihatan nggak? mati aja lampunya coba digelapin ini kosongan doang nggak ada semburat merahnya ini inverti tapi belum busuk saya lihatin sama yang satunya yang vertil kita harus hati-hati beda banget merah, tadi kuning nggak? ini merah kan? ini sudah ada semburatnya ini bentar saya kasih lihat nih sebelah sini lihat kan nggak semburat merahnya ya kan? nah, itu berarti sudah ada urat-urat kehidupan oke, ini kita balikin lagi jadi kalau saya lihat ini ada di sini berarti tadi 12 ya Bi? iya 12 ini busuk 2 17 busuk 2 berarti sisa 15 ya Bi? sisa 15 cuma yang ini kita masih sangsi karena saya lihat tadi apa namanya kuning juga dalamnya nih cuma saya belum tahu ini apa kartil apa nggak berarti yang bagus yang merah buat itu yang bagus yang merah nah nanti kalau kamu perhatikan telur tadi kan telur tadi ukurannya segitu kan nanti semakin semakin ke depan semakin kan kita yang gue bahas itu 50-60 hari ini jadi waktu itu tanggal 1 kan iya berarti nanti tanggal 1 Februari itu 30 hari ya kan? 1 sampai tanggal 1 itu 30 hari terus sampai sekitar 20 hari ya pokoknya akhir Februari harusnya sinetas harusnya sinetas gitu kalau saya lihat sampai 2 minggu ke depan ini dia masih sudah oke nggak ada yang busuk berarti ke depannya kalau nggak ada halangan sih oke pasti sinetas iya cuma tinggal cacat atau normal gitu karena ada kadang ada yang cacat Fi karena suhu yang terlalu ekstrim misalnya nih suhu yang terlalu ekstrim itu bikin apa namanya telur jadi kurang oke lah istilahnya biasanya kalau cacatnya gimana Pak? ada yang ekornya keriting berarti nggak lurus kayak gini? nggak lurus kayak gini keriting kayak ekor babi gitu ada jadi macam-macam ada yang kakinya kecil satu atau jarinya lebih satu ada Fi ada ada gitu jadi macam-macam sih nah ini buat telur yang busuk nih kita buang ya nanti habis ini ya nih kalian bisa lihat gilek banget ya jadi udah kelihatan banget ini busuk dan bahayanya kalau kita nggak ambil dia bisa nyebrang ke telur-telur yang mesti bagus nanti apa? merambat merambat gitu jadi nanti malah telur yang bagus ikutan jelek ikutan rusak makanya itu pentingnya setiap 2 minggu kita cek secara berkala gitu nah buat temen-temen yang mau breeding bird the dragon ini inkubasi atau inkubator ala-ala saya ya simple cuma pakai box telur buat inkubasi tadi yang kalian bisa lihat nah itu sama serofoam ini serofoam ini serofoam ini beli di kurang buah Fi itu di 10 ribu dapat 4 itu bukan sebuah Pak? bukan sebuah dulu kan ya masih sih sekarang sampai sekarang main cupang saya cuma di rumah sana orang tua jadi nggak di sini waktu itu pernah di sini cuma nggak terlalu keurus sama saya ya kan karena banyak banget peliharaannya jadi pakai ini supaya suhu dan kelembagaan stabil gitu karena kan apa apa sih media ini terus kardus terus rak kayu gitu-gitu biasanya dia untuk suhu stabil sih bisa menahan panasnya dunia api neraka apa sih ya jadi gitu aja teman-teman ini tadi kita sudah cek ya semoga kedepannya baik-baik saja telurnya oke karena kalau baik-baik saja dan netes sampai 15 15 ya 15 bisa netes semua berarti giveaway nya berapa? 1 dan ganjil oh iya 1 ganjil soalnya anda jangan berharap yang tadi ikutan bosok yang kecil ya anda ikutan biar cepet bosok yang 1 biar 14 jadi giveaway nya 2 kurang aja anda ya jadi tadi ada 15 pokoknya kalau ganjil giveaway nya 1 bener ya bener ganjil giveaway nya 1 kalau kena di channel plus giveaway nya 2 gitu teman-teman itu udah sama galuh kemarin kayak gitu ya kalau kalian lihat di channelnya galuh jadi seperti itu kita pasti tunggu sampai ingetin saya ya ingetin saya kalian yang nonton video ini ingetin saya setiap kali saya tayangin video kalian ingetin saya supaya cek tenor bedingnya ya ingetin saya kalian yang pasti dapat giveaway itu mesti yang rajin nonton terus tau jam-jam berapa tayang saya itu biasanya tayang itu jam 3 jam 4 gitu ya jam sore iya kalau harinya kita masih acar karena kadang seminggu 3 kali seminggu 2 kali itu tergantung arah angin oke gitu aja tadi medianya kalian sudah lihat ya medianya serofoam boxing tube butter boxing tube butter itu kalau kalian beli sudah dapat fermi kulit fermi kulit itu kayak gini itu apa namanya ya media untuk penetasan telur sebenarnya dia bentuknya hampir kayak pasir kayak kulit gitu kulit telur gitu tapi gunanya dia menahan panas sama kelembaban makanya tadi telur itu ditumpuk di atasnya si fermi jadi suhu dan kelembabannya tetap stabil gitu oke kalau kalian ada pertanyaan tentang breeding brother dragon tanya komen di bawah langsung saya jawabin pokoknya brother dragon juara lah bukan juara jombol anjing sombong bukan juara iya lebih tau lah lebih tau lah daripada reptil-reptil yang lain karena memang mainnya udah lama ya iya gitu itu segitu dulu video kali ini jangan lupa untuk like share subscribe channel saya supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil oke saya teda dirija untuk diri sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 bye